Mama Kenapa upaya kalian Dari dulu selalu gagal Dalam menghabisi bocah ini Atau karena Kakak saya terlalu polos Yang mempercayai tim gak betul seperti kalian Ada alasan lain yang membuat kami gagal Untuk membunuh istri dan anaknya Ghani Apa alasannya? Itu karena penjagaan anak dan istrinya Ghani Sangat ketat bos Sehingga kami sulit untuk menembusnya Dan satu lagi bos Ada orang yang sangat hebat Yang menjaga Safa dan Luna Maka dari itu Kami sangat susah untuk menembusnya Siapa dia? Dia berama Bas Dia adalah kepala pengawal Ghani Bus Mereka adalah pemuda bayaran Yang sudah dilatih secara profesional Kamu hubungi mereka Bilang sebut nama saya Mereka akan mengerti Dan mereka pasti akan menerima job ini Katakan pada mereka Ada imbalan besar Di balik job ini Tapi bos Bukannya kita sendiri yang harus turun tangan bos Saya gak perlu ngotorin tangan sendiri Baik bos Ketika Safa Sudah dihabisi Ghani akan merasa gila Begitu putri kesayangan telah dihabisi Ghani akan merasakan semakin terpuruk Dan pelan-pelan Tenggelam dalam penderita Mati perlahan Masih sekarang semua orang tahu Bahwa hantu telah bangkit dari kubur Bagus kerjamu Rom Makasih bos Tapi ingat Jangan sampai satu orang pun tahu Bahwa saya adalah adik dari hantu Dan jangan sampai ada orang tahu Bahwa saya adalah otak dari semua ini Termasuk pembuatan AI Paham? Paham bos Terima kasih telah menonton Jadi saya harus gimana Pak? Cara terbaik kita saat ini adalah Mengulur waktu Bumeta dan Pak Wibowo Sampai ke pengandilan nanti Enggak Pak Enggak mungkin Pak Wibowo sama Bumeta itu pasti gak akan mundur Dia akan berusaha keras untuk perjuangin Akasu Safa Dari tangan Pak Ghani Itu benar Saya juga gak mau gegabah soal ini Karena pertaruhannya itu sangat besar Yaitu putri saya Safa Dan saya yakin Pak Wibowo dan Ibu Meta pasti akan memperjuangkan Akasu Safa Saya gak bisa pikir Kalau Safa itu anak saya Walaupun Safa bukan anak kandung saya Iya saya mengerti Pak dengan kondisinya Bapak Saya dan tim akan menyusun strategi untuk pemenangan pengandilan nanti Pak Oke Saya tunggu abritin dari Bapak Lagian sebenarnya saya gak percaya Kalau Nuna itu mengunggat saya cerai Atau menginginkan Hakasu Safa itu Diberikan kepada mertua saya Menurut saya Nuna itu percaya sama saya Bahwa saya adalah ayah yang baik untuk Safa Dan Malah bukan perbuatan Nuna Benda pasti ini perbuatan Ibu Meta Semua ini rekayasa dari Ibu Meta dan Pak Wibowo Karena sudah jelas Nama saya tertera di akte kelahiran Safa Di kartu keluarga Nada-nada bahan Iya saya juga merasa ada Sesuatu yang janggal Semenjak saya gabung di kasus ini Pak Janggal gimana Mustad? Iya terus terang aja saya merasa aneh dengan kasus ini Pak Apa Bung Nuna sudah meninggal? Video Surat gugatan cerai Semuanya serba sistematis untuk seorang yang Meninggal secara mendadak Kecuali Apakah Bu Nuna Sakitnya sudah lama? Mungkin Gat Kalau ini bisa terucap dari seorang pengacara Berarti ini patut dipertimbangin Gue setuju nih dengan kesedaran Bapak ini Bagaimana bisa Bagaimana bisa Bung Nuna mempercapkan kematiannya sendiri? Kecuali Mungkin Kecuali mungkin lah Pak Mungkin Bung Nuna masih hidup Gue juga berpikir yang sama Udah Udah Kalian jangan ngomong kosong Jangan mengada-ngada sesuatu yang sudah jelas dan pasti Istri saya sudah meninggal Jadi saya minta sama Bapak Bapak fokus mencari cara Untuk bisa saya memenangkan gugatan dari Bumetan dan Pak Wibowo Supaya saya bisa mendapatkan putri saya Safa Baik Pak, saya mengerti Gue justru makin yakin Kalau dugaan gue memang benar Nuna masih hidup di luar rangsang Permisi Ya Bu Terima kasih Pak, ya Saya mau ajar Safa Less Untuk hari ini Baiklah Bu Tapi sebelumnya Saya minta maaf ya Bu Kalau Ibu tidak nyaman Bekerja di sini Maksudnya tidak nyaman Bekerja di sini Kenapa? Ya karena Banyak pekerja di sini Yang berjaga Oh Saya gak masalah Gak apa-apa Tapi memang Pak Gani orang penting ya Makanya rumahnya harus dijaga Ya Bisa dibilang begitu Bu Apa sih ini Gurunya non siapa Malah pakai sok asik So akrab sama oji Yaudah Bu Silahkan Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tiang Mbak Iin Tiang Saya masuk ya Mbak Ya Bisa gantian gak sih? Iya maaf Mbak Kirain Tadi saya yang duluan Masuk Mbak Saya mau tanya Safanya gak ada di sini Safanya di mana ya? Ya kalau gak ada di sini Ya di kamarnya lah Bu Situ kan biasa Ngajar Safa kan di kamarnya Masa ya Safa di dapur Lagi nuci? Iin jadi bete deh Lihat Bu Tari Ini udah duga sih Kalau cewek itu Emang suka tebar pesona Beranging yang digudain oji Oji tuh kan cintanya Iin Kenapa Iin jadi jutek sama aku ya? Nah gitu dong non-safa Sebentar lagi kan non-safa mau les private sama Bu Tari Jangan sedih Jangan lemas Senyum yang mana? Nah Kayak gitu Ya Pintas Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh Bu Tari nya udah sampe Udah siap Ngajarin non-safa Belajar Kita mulai lesnya buat hari ini ya Iya Bu Tari Ya udah kalau gitu non-safa Omba sih tinggal Non-safa Sekarang Les private dulu Belajar sama Bu Tari Yang fokus Oke biar makin pinter Iya Umbas Silahkan Bu Ya terima kasih Umbas Halo Safa Gimana badannya udah enak kan udah seger Safa kelihatannya gak bersemangat Apa mungkin karena dia masih sakit Yaudah deh Hari ini kita belajarnya gak usah yang berat-berat Tidak usah berhitung Kita belajar yang seru belajar Bahasa Inggris gimana? Oke? Iya terserah Bu Tari aja Halo Gua ada emisi buat kalian Tapi emisi ini sangat berbahaya Oke nanti gua share lokasinya Gue mau lu awasin dia Dia nak gani Siap bos Gua pengen misi ini gak sampai gagal Oke Ini dia targetnya Dia nak gagal nih Oke siap 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 Nah ini Safa tau ini buah apa? Sayang Safa Ini manis Luarnya kulitnya warna ini hijau Dalamnya kuning Mang Mangga Ya Bahasa Inggrisnya mangga itu adalah Minggo Lalu Tomat Ini yang suka ada di makanannya Safa Suka dipakai untuk bikin masakan Bahasa Inggrisnya Tomato Selamat siang Ibu Guru Duna Selamat siang Safa Mari kita belajar Lah Lah Y U U U Lah U Pintar Mama Kenapa Safa panggil aku mama Apa sekarang dia udah tau kalau aku ini adalah mamanya Safa kenapa? Kok panggil ibu tari mama? Selamat siang Safa Pantai Terima kasih.